Intro Bentang alam yang indah merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri Asri, gemericik sungai, kehidupan yang tenang, jauh dari keramaian Memberikan ketenangan sendiri bagi masyarakatnya Disinilah kakiku melangkah untuk sejenak menikmati kedamaian alam pedesaan Inilah Desa Bukit Berantai, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi Untuk Amazing Indonesia Halo guys, kembali lagi dengan saya Nada di MDB Indonesia Nah, episode kali ini Nada sedang berada di Desa Bukit Berantai, Kabupaten Sarulangun Nah, di sini Nada ingin mengeksplor makanan tradisional spesial bulan Ramadan Yaitu dari bahan belulu Seperti apa keteruannya? Ikuti Nada terus ya! Intro Saat bulan suci Ramadan Tradisi masyarakat desa Bukit Berantai Ialah membuat takjil Atau masyarakat desa menyebutnya dengan senang Untuk mendapatkan buah enau Saya dan beberapa pemuda desa Menuju ke kebun untuk mengambil buah enau Selama dalam perjalanan Kami saling benceng krama Agar tidak terasa lelah Sesampai di kebun Salah satu pemuda desa Langsung saja memanjat pohon Untuk menambil buah enau Dengan lincahnya Itu membuat saya dan yang lainnya Kagum akan kemampuan memanjatnya Setelah buah enau diturunkan dari pohon Para pemuda yang lain Langsung dengan cekatan Mengumpulkan buah enau tersebut Untuk dibawa pulang Perlu diingat Bahwa harus hati-hati Dalam memegang buah enau Karena getahnya Dapat menimbulkan rasa gatal Sudah diambil buah beluluknya Terus selanjutnya apa lagi Bawa pulang Terus Bisa untuk buat takjilnya Apa namanya tadi? Buah beluluk Nama takjilnya tadi Nap ya? Nap Oke Ya udah kita langsung bal pulang aja Berat ya Gak-gaknya baru bisa Terima kasih telah menonton 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 Setelah mengambil buah enau Kami merebus buah enau tersebut Agar mudah membelahnya Di sini saya dan para pemudi desa Berbagi tugas Ada yang merebus Membelah Mengupas Dan mengeluarkan isi buah enau tersebut Di sini saya merasakan Betapa kompaknya Para pemuda pemudi desa bukit berantai ini Tidak, di belakang itu tepat ini Ini ada berapa kilo tadi, Bia? Angkat dulu, Dabu. Sudah enak ya, katanya tadi. Sudah enak ya, katanya tadi. Buka bersama. Oh mau alas mucin ada tekan-tekan Buat es buah gitu ya Setelah buah ini selesai dikupas Lalu dicuci dengan bersih Agar sisa-sisa getah yang menempel Hilang Oke, biasanya tadi udah dicuci Sekarang kita malut Kayaknya udah nih Kak, udah tipis Oke, ini udah Oke, tuh Udah Ini Taruh di sini Di mana nih Kak Nanti diperas Berarti pisangnya nanti dicempor masuk ke dalam kantor nenek buah Iya Cukup ini? Untuk membuat senat atau takcil dari buah enau Terlebih dahulu ialah kelapa yang sudah diperas Diambil santannya Lalu direbus hingga mendidih Ini mau masukin santannya ya Kak? Iya Masukin Masukin garam Lalu sambil dianduk hingga merata Setelah santan mendidih Lalu diberi campuran seperti daun pandan Sedikit garam Vanini Dan belakasin Setelah semua campuran merata Masukkan buah enau ke dalam santan yang telah mendidih Lalu aduk lagi Hingga merata Dan sampai semua bahan meresap Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan senap ini Membutuhkan waktu sekitar 1 jam Karena memasak senap ini memang perlu proses yang cukup panjang Agar hasil senap tadi lebih lembut dan meresap Terima kasih telah menonton! Untuk inovasi baru Di sini saya dan pemudi memasukkan buah durian Agar rasanya lebih nikmat Sedangkan buah durian Hmm, wanginya Boleh sambil makan gak sih? Nah, selain durian, biasanya senap dapat dinikmati dengan rasa lain juga Seperti pisang, ubi, nangkah, dan lainnya Terima kasih telah menonton Setelah senap buah nangnya masak Sambil menunggu, saya dan para pemuda punggung Bersiap untuk berbuka puasa bersama warga desa bukit berantai di masjid Beberapa saat lagi memasuki waktunya berbuka puasa Saya dan para pemuda serta masyarakat desa berjalan menuju ke masjid sambil bercengkrama Terima kasih telah menonton Tiba lah waktunya untuk berbuka puasa Saya sudah tidak sabar lagi ingin mencicipi senap yang kami buat tadi Begitu nikmatnya Senap enau yang telah kami buat tadi Dan senap lebih nikmat dimakan saat dingin Kami di desa bukit berantai setiap menyambut bulan suci ramadhan Selalu membuat ciri khas yaitu membuat senap beluluk atau senap pisang, bubur ayak dan kelepon Dan saya sebagai tim penggerak PKK desa bukit berantai Kami bersama ibu-ibu bergontong royong untuk membuat takjil yang kami buat bersama untuk berbuka puasa di masjid Adupun harapan kami selaku pemerintahan desa terhadap generasi penerus yaitu pemuda maupun pemudi Hendaknya kita saling untuk memperkuat nuansa islami, nuansa agama yang ada di desa bukit berantai Semoga generasi kita nanti menjadi pemuda maupun pemudi yang agamais, yang punya ahlak mulia Agar bisa memimpin desa bukit berantai ini untuk kedepannya yang lebih baik Oke guys itu dia kegiatan aku hari ini Mulai dari buat senap hingga berbuka puasa bareng warga desa bukit berantai Terima kasih sudah menonton Amazing Indonesia Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton